Ketika matanya hampir terpejam, Samar Sarni melihat sesuatu berwarna putih. Di pojok dekat lemarinya, Sarni membuka lebar-lebar matanya, tetapi tetap saja tidak ada apa-apa, padahal tadi ia melihat ada sesuatu di sana. Tak ambil pusing akhirnya Sarni memutuskan untuk tidur tanpa berpikir macam-macam. Tanpa Sarni ketahui, Nurinda, pemilik kapas itu mulai menerornya, meminta agar dikembalikan kapas itu. Tapi apadahaya, Nurinda tidak dapat berbuat apa-apa, karena tubuhnya terbungkus kain kafan. Nurinda terluntah-luntah di dunia ini karena mempunyai urusan yang belum terselesaikan. Ia mencari siapa yang menabraknya dan meminta kapas penutup matanya dikembalikan. Setiap malam terdengar suara tangis yang memilukan dari makam Nurinda. Berkali-kali Nurinda menyambangi orang tuanya untuk meminta tolong, tetapi gagal. Itu karena orang tua Nurinda tidak peka terhadap hal gaib, hingga tak menyadari bahwa anaknya mendatanginya sambil menangis. Hanya sekelintir orang saja yang dapat melihat Nurinda. Sosok pocong dengan wajah yang mengerikan, tanpa mata dan hidung, hanya bagian mulut yang tersisa, itu pun dengan dagu yang terbelah. Berkali-kali orang yang melihat penampakan Nurinda, memberitahu orang tua Nurinda. Tetapi orang tua Nurinda, terutama Pak Jajah, ayah Nurinda tidak percaya. Pak Jajah berdali, itu hanya Jin Isang atau Korin dari Nurinda yang mereka lihat. Pak Jajah percaya bahwa anaknya sudah tenang di alam baka. Sedangkan Sarni, Sarni sering sekali mendengar suara itu dengan kalimat yang sama ketika dicari sumber suara itu tidak ada. Hampir setiap malam, hingga akhirnya Sarni memutuskan menemui Mbak Ogel untuk mempertanyakan gangguan yang ia alami. Kau tak tahu, itu adalah arwah dari pemilik kapas yang kau ambil. Ujar Mbak Ogel, tapi kau tenang saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menyentuh manusia. Pertanyaan Mbak Ogel membuat Sarni takut sekaligus lega, karena Nurinda tak bisa menyakitinya. Ingat, setelah satu tahun memakainya, segera kamu kembalikan padanya. Sambung Mbak Ogel. Baik Mbah, tapi bagaimana caranya? Apa aku harus menggali makam itu lagi? Tanya Sarni penasaran. Tidak perlu, kamu cukup meletakkan di bawah batu nisannya. Nanti si pemiliknya yang akan mengambilnya. Tapi kamu jangan sampai lupakan itu. Ucam Mbak Ogel mengingatkan. Selang sepekan, Sarni berjumpa dengan Restu di pasar. Sarni rindu Restu. Laki-laki itu tampak menggandeng seorang perempuan, mungkin istrinya. Cara cemburu membunca di hati Sarni. Sarni berjalan menuju Restu dan sengaja menabraknya. Hingga belanjaan yang dibawa Restu dan Sarni berjatuhan. Aduh, maaf, maaf, mas. Ucap Sarni. Eh, kamu tuh jalan pakai mata dong. Ucap Restu. Namun setelah Sarni mendongakkan wajahnya dan menatap lekat Restu, Restu mendadak membisu dan teripnotis akan kecantikan dan kemolekan Sarni. Melihat suaminya menatap Sarni terus-menerus, istri Restu lantas membereskan belanjaan yang bercecaran dan menggandeng Restu untuk melanjutkan perjalanannya. Ayo, mas pulang. Ajak istri Restu pun mengikuti istrinya. Tapi matanya tetap menatap lekat Sarni hingga hilang di kerumunan. Permainan dimulai. Dia sangat cantik. Tanpa terasa mulut Restu memuji Sarni di hadapan Dewi. Kontan saja Dewi menjadi geram. Kamu jangan macem-macem, yayang. Hidup kamu sekarang sudah enak. Sekali saja kamu mengecewakanku, aku gak segan-segan buang kamu ke tempat asalmu. Ucap Dewi mengancam. Iya sayang, maaf ya. Kata Restu tertunduk dibalik ke mudi. Iya, Restu beruntung dapat menikah dengan Dewi, putri jurakan tanah dan perkebunan sawit yang luasnya berektar-rektar. Hingga Restu tak bersusah payah, harus bekerja. Semua kebutuhan hidupnya sudah dipenuhi oleh mertuanya. Yang penting cukup dengan membagiakan Dewi saja. Begitu pesan mertuanya saat mereka baru menikah. Hari-hari setelah menikah, hanya makan, tidur, lalu berkembang pihak. Mau apa lagi toh, hidupnya sudah terjamin. Restu tinggal di rumah mewah, pemberian mertuanya, beserta kendaraan roda empat. Meskipun saat malam pertamanya, dengan Dewi, Restu harus menelan pil pahit. Ternyata Dewi sudah tidak virgin lagi. Mengingat kehidupan Dewi sebelum menikah, yang terlalu bebas, karena luput dari perhatian orang tuanya. Tapi itu tak membuat Restu mundur, hidup dengan Dewi, menjanjikan kesejahteraan untuknya. Berhari-hari Restu memutar memori di otaknya, mengingat siapakah wanita yang menabraknya timbul hari. Melihat gelagat suaminya yang kentara, Dewi curiga, karena beberapa malam ini juga, Restu tak bergairah terhadapnya. Raga memang bersama Dewi, tapi tidak dengan pikirannya. Sore itu Restu pamit pada Dewi, buat pergi ke tempat ia bekerja dulu, untuk mengambil beberapa barangnya, yang tertinggal di sana, menggunakan mobil milik Dewi. Wah, udah jadi orang kaya lu sekarang? Ucap Domo ketika melihat Restu datang, mengendarai mobil. Makanya, gue udah gak mau lagi kerja di lu. Ecek Restu. Eh, gue mau ambil sepatu sama jaket gue nih. Belum lu buang kan? Sambung Restu. Yaelah, kan lu udah jadi tajir, barang gituan aja masih lu cari. Kata Domo sambil menyerahkan barang Restu, yang sudah terbungkus rapi. Jangan salah lu, ini barang punya kenangan tersendiri buat gue. Paling tuh jaket sama sepatu, pemberian cewek lu dulu. Ledek Domo. Lah, itu lu tau. Eh, waktu itu ada cewek cakep nyariin lu. Siapa emang? Namanya Sarni. Cakep banget sumpah. Goyangannya juga wadah pokoknya. Sarni. Eh, kok lu bisa tau tuh cewek goyangannya mantap? Restu berbalik bertanya. Udah gue cobain. Domo nyengir kuda. Dasar kadal. Gue lupa sama yang namanya Sarni itu. Nanti deh, gue coba ingat-ingat. Yaudah, gue hantar lu deh ke rumahnya. Kebetulan, sekarang udah sepi. Gue mau nutup. Ya sudah, ayo. Mereka pun meluncur ke rumah Sarni dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Restu mengikuti Domo yang menggunakan sepeda motor di depannya. Restu terkejut saat Domo berhenti di depan rumah wanita tua yang pernah melecehkannya dulu. Lu gak salah, penghuni rumah ini mah udah ibu-ibu. Ucap Restu heran. Ibu-ibu matalu picek. Yang punya rumah ini tuh cewek bahenol. Janda. Terus sendirian dia disini. Udah dulu, gue mau cabut. Selamat menikmati, bro. Ujar Domo sambil berlalu dengan motornya. Saat Restu sedang kebingungan, keluarlah Sarni dengan piyama mini berbahan satir. Hingga tubuh aduhanya terlihat sempurna. Siapa berisik-berisik di luar? Kata Sarni setelah membuka pintu. Restu terperangah melihat Sarni. Wanita yang dulu ia pencih. Ternyata wanita yang sama. Yang menabraknya di pasar. Yang membuat tidurnya tak nyenyak. Sarni tak kalah terkejutnya. Melihat Restu berdiri di depan rumahnya. Sarni perlahan mendekati Restu. Yang masih diam mematung menatapnya. Mas Restu, mari masuk. Ucap Sarni lembut. Restu pun mengikuti Sarni. Lalu duduk di ruang tamu Sarni. Restu masih tidak percaya akan pemandangan di depan matanya. Indah dan mempesona. Membuat pirai yang beberapa hari ini menghilang. Muncul kembali. Begitupun dengan Sarni. Ia senang. Karena lelaki encaranya. Kini sudah masuk perangkapnya. Sarni duduk bersebelahan dengan Restu. Tidak mengapa mulut keduanya. Seakan-akan terkunci. Hanya bahasa tubuh mereka. Yang mewakili perasaan mereka. Yang ditunggu Sarni selama ini pun tiba. Mereka melakukan hubungan suami istri. Saat itu juga. Restu tidak menyangka. Tubuh wanita peyot itu. Kini sudah berubah kencang. Dan menggairahkan. Saat alat vital mereka saling beredu. Kembali membuat Restu kagum. Rasa ini tidak ia rasakan. Saat bercinta dengan istrinya. Sensasi menggigit itu ada. Tidak seperti saat berhubungan ranjang. Dengan Dewi. Yang hampa. Dan monoton. Tanpa mereka sadari. Di luar sana. Tepat di belakang mobil Restu. Berdiri sosok pocong. Dengan muka hancur. Yang sedang tersendu. Menatap ban belakang mobil itu. Ban itulah yang membuatnya meregang nyawanya. Di sela-sela ban mobil itu. Terdapat noda darah Nurinda. Yang sudah mengering. Mobil itulah yang menabrak. Hingga tubuh Nurinda. Terseret beberapa meter. Flashback. Malam itu. Nurinda beserta beberapa temannya. Baru saja pulang dari konvoy kelulusan. Menggunakan sepeda motor. Tanpa disadari datang mobil dari arah berlawanan. Dengan kecepatan tinggi. Menyeruduk motor yang dikendarai Nurinda. Tanpa bisa mengelak. Motor beserta pengemudinya. Terantam mobil. Dan parahnya kepala Nurinda. Terselip di antara sela roda belakang. Hingga membuatnya terseret jauh. Meninggalkan noda darah segar. Menghiasi sepanjang jalan. Tak heran. Jika sebagian kepala hancur. Dan beberapa anggota tubuhnya. Bercacaran di jalan. Teman-temannya histeris. Melihat kejadian itu. Mobil terus melesat. Dan restulah. Pangmudi mobil pencabut nyawa Nurinda. Restu yang baru belajar menyetir mobil. Nekat mengendarai sendiri. Tanpa pengawasan. Mobilnya dia pernikahan dari mertuanya itu. Menjadi saksi bisu. Atas kehilangannya nyawa seseorang. Menyadari dirinya telah menabrak seseorang. Bukannya berhenti. Malah semakin kencang. Menginjak pedal gas. Restu takut jadi bulan-bulanan warga. Setelah melihat tubuh seseorang terkapar. Restu langsung tancap gas. Menuju rumahnya. Sesampainya di rumah. Ia langsung mencuci mobilnya. Hingga bersih. Tetapi tanpa Restu ketahui. Bagian bawah mobil itu. Masih melekat. Darah milik Nurinda. Flash on. Hingga subuh menjelang. Restu dan Sarni masih terlelap. Mungkin karena lelah. Oleh pertarungan sengit semalam. Dalam selimut yang sama. Restu terbangun. Dan bergegas untuk pulang. Ia tamu istrinya uring-uringan. Karena tidak pulang semalam. Dengan bibir manyun. Sarni merelakan pujaannya pergi. Jangan gitu ah. Besok malam. Aku kesini lagi. Ucap Restu. Menenangkan Sarni. Janji ya. Jawab Sarni manja. Restu mengecup kening Sarni. Sebelum pergi menggunakan mobilnya. Tanpa sang pemilik mobil tahu. Jika ada penumpang misterius. Yang duduk di cok belakang. Sarni melanjutkan tidur pulasnya. Sampai siang. Tak peduli tubuhnya. Yang masih bukil. Sesampainya di rumah. Restu mendapati istrinya. Masih terlelap. Menggunakan lingerie. Berwarna merah. Memang sangat menggoda. Tapi karena Restu sudah terlalu lelah. Karena tenaganya. Sudah ia keluarkan semalam. Maka Restu pun langsung tertidur. Di samping istrinya. Padahal semalam istrinya. Menunggu Restu hingga larut. Dewi rindu jamahan Restu. Dewi membeli beberapa lingerie. Untuk menarik perhatian suaminya kembali. Tapi hari pertama gagal. Dewi tertidur. Dengan kekecewaan. Karena semalam yang ditunggu. Tidak kunjung datang. Sejak saat itu. Restu sering sekali mendapat teror di dalam. Atau di luar rumah. Saat berkunjung ke Sarni pun sama. Restu merasa terus diikuti. Hingga di suatu malam. Saat sepulang dari rumah Sarni. Tiba-tiba mobilnya mokok. Di tengah jalan. Jika Restu teliti. Di jalan itulah ia menabrak Nurinda. Restu turun. Untuk mengecek mesin. Tapi setelah dia mati. Tidak ada yang salah. Dengan mesin mobilnya. Ketika sedang kebingungan. Restu tidak menyadari. Bahwa dari arah depan. Tengah melacu mobil pok. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sang sopir mobil pok tersebut. Tampak terkantuk-kantuk. Melacukan kendaraannya. Hingga antaman keras mengagetkan sang sopir. Mobil pok itu. Menabrak mobil Restu. Bagian depan para total. Setelah sang sopir mobil pok turun. Betapa terkejutnya sang sopir. Melihat seseorang terkencat di antara mobil tersebut. Restu tertabrak. Benar. Restu tertabrak. Dan tewas seketika. Dengan bagian pinggang hampir putus. Ada sesosok di jok belakang mobil Restu. Yang tengah tersenyum puas. Sementara sopir mobil pok itu. Langsung melarikan diri. Sebelum ada yang melihat. Esoknya Dewi terkejut. Mendapat kabar kematian suaminya. Tidak Dewi duga. Lelaki kesayangannya. Meninggalkannya begitu cepat. Sementara Sarni ia tidak ambil pusing. Toh ia masih bisa mendapatkan laki-laki. Yang lebih segala-galanya dari Restu. Benar kan? Dengan bermodalkan para santik. Dan tubuh seksinya. Lelaki manapun pasti akan terlena olehnya. Toh hasratnya dengan Restu. Sudah ia luapkan. Mau apa lagi? Almarhum kedua orang tua Sarni. Dulunya adalah orang terkaya di kampung itu. Maka tak heran. Jika anak-anaknya. Mendapatkan warisan melimpa. Termasuk Sarni. Berupa perkebunan kelapa sawit. Dan pala wijat. Kini perkebunan milik Sarni itu. Digarap oleh orang kepercayaan mendiang ayah Sarni. Pak Wito. Setiap panen Pak Wito akan menyetorkan hasil panennya pada Sarni. Yang tidak sedikit itu. Dari sanalah sumber kekayaan Sarni. Seperti panen kali ini. Pagi itu Pak Wito. Berniat menyerahkan rupiah. Hasil penjualan sawit. Dan pala wijat. Permisi. Salam Pak Wito. Permisi. Dua kali Pak Wito mengucapkan salam depan rumah Sarni. Tapi tak ada sautan. Sarni yang tengah masturbasi. Tak mendengar salam dari Pak Wito. Mungkin sedang di kamar kecil. Pikir Pak Wito. Akhirnya Pak Wito. Memilih duduk di kursi teras rumah Sarni. Merasa gagal mencapai kepuasan. Entah apa sebabnya. Mungkin tubuhnya ingin yang ngeri. Tidak seperti ini. Sarni mendengus kesal. Dan keluar kamar. Dengan membanting pintu. Pak Wito kaget. Karena suara kencang itu. Takut terjadi sesuatu pada Sarni. Pak Wito bergegas berusaha. Untuk membuka pintu tersebut. Mendengar seseorang di luar rumah. Sarni berlari. Ke arah pintu masuk rumahnya. Begitu selop kunci terbuka. Pak Wito yang sedari tadi di belakang pintu. Tercerambap begitu pintu terbuka. Dan amplop yang ia pegang. Beserta isinya. Beramburan. Kang Wito. Sejak kapan berada di luar Kang? Tanya Sarni sambil membantu Pak Wito. Memungut uang yang berserakan di lantai. Sarni dan Pak Wito. Hanya selisih lima tahun. Lebih tua dari Sarni. Pak Wito masih sibuk membereskan lembaran rupiah. Yang terlontar dari isinya. Dari setengah jam yang lalu, Sarni. Ucap Pak Wito terpotong. Tatkala melihat Sarni. Yang hanya memakai carik. Yang dililit setengah badannya. Payudara dan pangkal paha Sarni. Nampak menggiurkan. Apalagi posisi Sarni. Yang bersimpu. Sambil memunguti uang-uang itu. Sarni sepertinya tahu. Bahwa Pak Wito sedang mengamatinya. Lalu dengan sengaja. Sarni menungging. Untuk mengambil uang. Yang agak jauh. Hasrat yang tadi gagal Sarni tuntaskan. Kini membara kembali. Meskipun Pak Wito telah beristri. Kalau hanya sekedar mencicipi sebentar. Apa salahnya? Pikir Sarni. Astagfirullah. 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 Berulang kali Pak Wito beristifar dalam hati. Agar dirinya. Tidak tergoda oleh wanita di hadapannya. Mati-matian. Pak Wito menahan diri. Serta keponakannya. Untuk tetap dalam kendali. Pak Wito sebenarnya heran. Atas perubahan Sarni. Terakhir bertemu sekitar 6 bulan yang lalu. Sarni tak seperti ini. Sarni yang terakhir ia temui. Adalah Sarni yang sopan. Dalam berbusana. Dan fisiknya juga. Tak seperti ini. Apakah Sarni melakukan hal. Yang tidak diridoi agama. Tak mungkin. Hanya dalam waktu sesingkat itu. Bisa membuat Sarni kembali muda. Dan seseksi sekarang ini. Mudah-mudahan ini hanya dugaanku saja. Batin Pak Wito. Sarni sudah Pak Wito anggap. Seperti adiknya sendiri. Pak Wito dan Sarni. Dulunya menghabiskan masa kecilnya. Bersama-sama. Karena dulu orang tua Pak Wito. Juga orang kepercayaan orang tua Sarni. Hingga kepercayaan itu. Diturunkan pada Pak Wito. Sudah Sarn. Biar aku saja yang membereskan ini. Kamu cepat pakai baju sana. Perintah Pak Wito. Membuat Sarni memacukan bibirnya. Beberapa senti. Iya Kang. Sarni pun berlalu dengan kesal. Baru kali ini. Ia gagal. Memancing nafsu laki-laki. Beberapa saat kemudian Sarni keluar. Dengan pakaian yang masih tetap tak senonoh. Ya karena memang pakaian Sarni. Semua kurang bahan. Ya Allah ya tuanku. Jaga pandanganku ini. Batin Pak Wito. Uh. Mau sampai mana kamu Kang. Menolak pancaran kecantikanku ini. Ujar Sarni dalam mati. Ingin melihat apakah Pak Wito. Masih juga tak tergoyahkan. Ada apa Kang? Tanya Sarni yang duduk tepat di samping Pak Wito. Susah payah Pak Wito mengatur nafas. Agar stabil. Dan memalingkan wajahnya ke depan. Agar matanya tak melakukan dosa. Begini Sar. Ini aku mau menyerahkan hasil perkebunan. Sudah saya bagi tiga. Untuk perawatan. Dan untuk membayar buruh. Ini sisanya. Bisa kamu hitung lagi. Pak Wito menyerahkan amplop tebal itu. Dengan isi yang sudah tak tersusun. Karena jatuh tadi. Banyak sekali Kang. Ucap Sarni melihat uang puluhan juta bergecer di mejanya. Meskipun uang sudah tak rapi tersusun. Tapi terlihat jumlah nominal. Dari kertas bank ternama. Yang terlambir di sana. Ini untuk Kang. Sarni menyodorkan uang pada Pak Wito. Sebagai ucapan terima kasih. Ini terlalu banyak Sar. Ucap Pak Wito. Karena memang upah yang selalu ia terima. Tak sebanyak itu. Gak apa-apa. Itu tambahan untuk Kang. Ya sudah. Terima kasih ya. Bukannya menjawab. Sarni malah merapat pada tubuh Pak Wito perlahan. Sampai disini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.